Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom, Namo Buddhaya Salam kewajikan untuk kita semua Salam Guru Penggerak Perkenalkan Nama saya Iwayan Ardita Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri Satu Magis Karangasem, Bali Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Koneksi antarmateri Modul 1.1 Kesimpulan dan refleksi Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya akan awali dengan Kesimpulan dan penjelasan Mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang pertama Menurut Ki Hajar Dewantara Pengajaran dan pendidikan Tidaklah sama Pengajaran adalah bagian dari Pendidikan Dimana pengajaran merupakan Proses pendidikan Dalam memberi ilmu Untuk kecakapan hidup anak Secara lahir dan batin Sedangkan pendidikan Memberi tuntunan Terhadap segala Kekuatan kodrat Yang dimiliki anak Agar ia mampu Mencapai keselamatan Dan kebahagiaan Yang setinggi-tingginya Baik sebagai seorang manusia Maupun sebagai anggota masyarakat Yang kedua Pendidikan adalah Menuntun Pendidik itu hanya dapat Menuntun tumbuh Atau hidupnya Kekuatan kodrat Yang ada pada anak-anak Agar dapat Memperbaiki lakunya Bukan dasarnya Hidup dan tumbuhnya Kekuatan kodrat anak Artinya Bahwa hidup Tumbuhnya anak itu Terletak di luar Kecakapan Atau kehendak kita Kaum pendidik Dalam proses menuntun Anak diberikan Kebebasan Agar dapat Menemukan Kemerdekaannya Dalam belajar Namun Pendidik sebagai Pamong Harus memberi Tuntunan Dan arahan Agar anak Tidak kehilangan Arah Dan membahayakan Dirinya Yang ketiga Menurut Kihajar Dewantara Dasar pendidikan Adalah Kodrat keadaan Yang terdiri dari Kodrat alam Dan kodrat jaman Kodrat alam Berkaitan dengan Sifat dan bentuk Lingkungan Dimana Anak berada Sedangkan Kodrat jaman Berkaitan dengan Isi dan Irama Bila melihat Dari kodrat jaman Pendidikan saat ini Menekankan pada Kemampuan anak Untuk memiliki Keterampilan Abad 21 Sedangkan dalam Memaknai Kodrat alam Maka konteks Lokal Sosial Budaya Murid di Indonesia Barat Tentu Memiliki Karakteristik Yang berbeda Dengan murid Di Indonesia Tengah Ataupun Di Indonesia Timur Yang keempat Adalah Pentingnya Budi Pekerti Dalam Pendidikan Budi Pekerti Watak Atau Karakter Merupakan Hasil Dari Bersatunya Gerak Pikiran Perasaan Dan Kehendak Atau Kemauan Sehingga Menimbulkan Tenaga Dengan Adanya Budi Pekerti Setiap Manusia Berdiri Sebagai Manusia Yang Mampu Menutup Atau Mengurangi Sifat Tidak Baik Yang Dimilikinya Yang Walaupun Secara Biologis Tidak Bisa Dilenyapkan Jika Seseorang Memiliki Budi Pekerti Yang Baik Dan Kokoh Maka Ia Akan Selalu Dapat Mengalahkan Nafsu Dan Tabiat Tabiat Asli Dan Biologis Yang Tidak Baik Penumbuhan Budi Pekerti Sangat Penting Dalam Pendidikan Karena Melatih Anak Untuk Mengelola Diri Agar Mampu Memiliki Kesadaran Sosial Bahwa Ia Tidak Hidup Sendiri Dalam Relasi Sosialnya Sehingga Mampu Membuat Sebuah Keputusan Yang Bertanggung Jawab Dalam Kemerdekaan Dirinya Dan Kemerdekaan Orang Yang Baik Akan Membuat Anak Mampu Mengasah Kodrat Yang Dimilikinya Dan Juga Menghargai Kodrat Orang Lain Sahabat Guru Penggerak Apa Yang Saya Percaya Tentang Murid Dan Pembelajaran Di Kelas Sebelum Saya Mempelajari Modul 1.1 Yang Pertama Saya Meyakini Anak Hanyalah Selembar Kertas Putih Yang Kosong Dan Kewajiban Kitalah Untuk Mengisinya Yang Kedua Pembelajaran Yang Saya Lakukan Masih Berfokus Pada Murid Murid Yang Pintar Saja Dan Seringkali Mengabaikan Murid Murid Yang Kemampuan Intelektualnya Kurang Bahkan Saya Seringkali Membanding Bandingkan Kemampuan Anak Kenapa Kenapa Bisa Beda Padahal Sama-sama Makan Nasi Yang Ketiga Pembelajaran Yang Saya Lakukan Selama Ini Hanya Berfokus Pada Aspek Pengetahuan Dan Keterampilan Saja Dan Kurang Memperhatikan Pendidikan Budi Pekerti Saya Menganggap Budi Pekerti Lebih Kerana Guru PKN Dan Guru BK Atau Mungkin Guru Agama Yang Keempat Pembelajaran Yang Saya Lakukan Masih Teacher Centered Saya Menetapkan Peraturan Di Kelas Sesuai Dengan Yang Saya Anggap Baik Dan Murid Harus Mengikuti Peraturan Itu Suka Maupun Tidak Suka Saya Tidak Melibatkan Murid Dalam Perancangan Pembelajaran Kesepakatan Kelas Hingga Evaluasi Murid Hanya Menerima Apa Yang Saya Berikan Yang Kelima Saya Belum Menyesuaikan Pembelajaran Dengan Kodrat Alam Dimana Saya Belum Mengkontekstualisasi Sosiokultural Murid Dalam Pembelajaran Selama Ini Pembelajaran Saya Sudah Berusaha Menyesuaikan Dengan Kodrat Zaman Tapi Belum Menyeimbangkan Dengan Kodrat Alam Teman Teman Guru Hebat Apa Yang Berubah Dari Pemikiran Atau Perilaku Saya Setelah Mempelajari Modul 1.1 Ternyata Anak Adalah Kertas Yang Penuh Coretan Sejak Lahir Namun Masih Samar Atau Buram Tugas Kita Sebagai Pendidik Untuk Menuntun Menebalkan Bagian Yang Baik Kemampuan Dalam Bidang Pengetahuan Dan Keterampilan Harus Diselaraskan Dengan Penumbuhan Budi Pekerti Agar Anak Tidak Hanya Memiliki Kemampuan Intelektual Yang Tinggi Tapi Juga Budi Pekerti Yang Luhur Dengan Budi Pekerti Yang Luhur Mereka Belajar Menghargai Orang Lain Dan Menyadari Bahwa Kemerdekaan Yang Dimiliki Harus Mempertimbangkan Kemerdekaan Orang Lain Pembelajaran Harus Menyesuaikan Dengan Kodrat Alam Dengan Kontekstualisasi Dari Sosiokultural Atau Kearifan Lokal Yang Dimiliki Oleh Murid Kedalam Pembelajaran Pembelajaran Harus Berpusat Pada Murid Pendidik Harus Melibatkan Murid Dari Awal Merancang Pembelajaran Kesepakatan Kelas Sampai Evaluasi Dengan Demikian Maka Pembelajaran Yang Dilaksanakan Akan Bisa Berpihak Pada Murid Lalu Apa Yang Dapat Segera Saya Terapkan Lebih Baik Agar Kelas Saya Mencerminkan Pemikiran Kihajar Dewantara Yang Pertama Adalah Menerapkan Pembelajaran Yang Student Centered Yang Melibatkan Murid Dari Segala Aspek Seperti Membuat Kesepakatan Kelas Dari Murid Oleh Murid Dan Untuk Murid Merancang Pembelajaran Yang Menyenangkan Berdiferensiasi Sesuai Dengan Kemampuan Murid Melibatkan Murid Semaksimal Mungkin Intinya Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Agar Mampu Tumbuh Dan Berkembang Sesuai Dengan Kodratnya Yang Kedua Menerapkan Penumbuhan Budi Pekerti Dalam Pembelajaran Yang Saya Lakukan Agar Bisa Diselaraskan Dengan Penumbuhan Kemampuan Intelektual Dengan Menerapkan Pembiasaan Pembiasaan Yang Baik Di Kelas Maupun Di Sekolah Seperti Misalnya Kebiasaan Salam Sapa Senyum Kebiasaan Doa Sebelum Dan Sesudah Pembelajaran Dan Lain Yang Ketiga Mengkontekstualisasi Sosiokultural Murid Dengan Pembelajaran Yang Saya Lakukan Saya Akan Berusaha Mengintegrasikan Nilai-nilai Luhur Dari Kearifan Lokal Sosial Budaya Yang Dimiliki Murid Kedalam Pembelajaran Saya Sehingga Mampu Menebalkan Sifat-sifat Baik Yang Dimiliki Murid Misalkan Dengan Memasukkan Nilai-nilai Kearifan Lokal Tersebut Kedalam Modul Ajar Yang Keempat Saya Akan Terus Belajar Mengisi Diri Terutama Berhubungan Dengan Teknologi Pembelajaran Agar Mampu Menerapkan Pembelajaran Sesuai Kodrat Zaman Yang Bisa Menumbuhkan Kecakapan Abad 21 Yang Meliputi 6C Yaitu Karakter Kewarga Negaraan Berpikir Kritis Kreatif Kolaboratif Dan Komunikatif Demikianlah Kesimpulan Dan refleksi Pemikiran Pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang dapat Saya Sampaikan Terima kasih Sudah Menonton Video ini Salam Guru Penggerak Tergerak Bergerak Menggerakan Terima kasih Terima kasih.